Pada hari ini Miramar, di round 9 tentunya untuk total hari pertama kemarin ya. Benar banget, dan ini berarti menjadi Miramar pertama kita pada hari ini, apa yang pertama. Tapi ini merupakan Miramar ketiga untuk seluruh player dan garis pesawatnya. Benar-benar jahat ya, lumayan jahat gitu, soalnya dia benar-benar condong ke arah mana tuh, timur ya? Yes, lebih ke timur laut. Oh timur laut, oh di peta. Soalnya kan ke kanan atas, serong, timur laut kan. Kalau utara kan atas, sebelah utara timur laut koserong. Oh di kompas. Dan sudah terlihat ada banyak sekali tim yang sudah mulai membuka parasutnya juga. Harusnya sih tim-tim yang memang punya drop zone di area La Cobreria, El Pozo, dan Poe yang kesana-sana, ke arah mana tuh, ke arah jam 11? Ke barat laut. Barat laut, itu harusnya agak sedikit susah untuk ditempuh. Harus bisa mendapatkan beberapa vehicle dulu sebelum menyentuh touchdownnya. Dan circle-nya, circle yang bisa kita bilang bakal pasif banget. Iya betul banget ya. Apalagi ini circle mengarah ke beberapa kompon yang enggak ada player atau bahkan tim sama sekali yang mengambil. Tapi enggak tahu nih, karena mereka mungkin masih scrapping-scrapping mobil atau scrapping-scrapping di beberapa kompon yang ada di Miramar dulu kan ya. Yang pasti kalau misalnya mereka pengen rotasi ke tempat lain. Oh ternyata Adiba sudah melihat beberapa player dari Kalteng yang itu udah nyicil beberapa HP dari Zone. Wow, ternyata yang KS terkatakan itu adalah kebalikannya. Apa tuh? Ya ini, tiba-tiba udah ada fight. Iya kan tadi kan gue bilang pasif. Ini tidak pasif, gerakan agresif. Soalnya tadi udah satu player yang berhasil didapatkan tadi. Hampir. Udah ilang tuh, udah 63 sisa sekarang. Oh my God. Sultraghost tadi kalau nggak salah ya. Oh Sulawesi Utara. Berhasil diamankan tadi, Sultraghost sudah langsung kembali ke lobby. Antara nabrak atau mungkin emang terculik ya? Ini, ternyata nabrak. Dia nabrak Gorontalo di bagian Pekado. Ini tetap konsisten kayak kemarin, Jel. Sulawesi Tenggara ya? Sultra, Sultra, ya Tenggara. Sulut baru Utara. Nah, itu. Gue udah hafal ya. Sulawesi Tenggara sama Gorontalo dari kemarin emang ambil Pekado. Dan bener-bener setupnya sama nih. Gorontalo ngambil di arena. Tapi tuh ben, satu playernya Gorontalo ini turunnya di apartemen merah. Oke, berarti ada setup yang sedikit berbeda dari hari kemarin. Mungkin ada evaluasi-evaluasi juga yang beberapa player sudah lakukan gitu ya. Supaya bisa mendapatkan positioning yang lebih baik lagi. Dan sementara itu juga tadi kita lihat ada Babu Saw yang habis melakukan open fire kepada beberapa player. Dari Maluku ya. Sepertinya Castle. Eh, enggak, enggak, beda, beda, beda. Beda yang tadi Kalteng. Ini Castle. Betul banget. Berarti memang ada terjadi pertumpahan dari tempat lain ya? Betul. Ternyata tidak sesuai ya? Hekso. Hekso juga diculik ini di area Puerto Paraiso. That's right, betul banget Jelly. Ini Puerto Paraiso adalah tempat atau mungkin kota yang begitu banyak banget kompon-kompon bisa dimanfaatkan untuk mencari lutingan. Apalagi di ujung-ujung dekat rumah dewa sana ada kontra kontainer kaya. Kalau gue bilang kontainer kaya, kenapa? Kenapa? Ya, kalau ke atas itu gue melihat ada M4 ada, M24 adanya pokoknya senjata-senjata yang biasa dipakai atau mungkin favorit dari play-off player. Oh, oke. Ternyata ada golden spot, golden spot ya? Golden spot ya. Gue yang enggak banyak gitu. Tuh, ternyata peperangan telah pecah juga di Puerto Paraiso. Satu player Raven itu harus ter-knock out tapi satu player Zurak sudah dipulangkan ke harlobi. Ini dua melawan tiga. Kayaknya emang benar-benar Kalsel enggak mau kasih jalan untuk Maluku ya? Dia nahan di atas pada akhirnya mereka turun juga tuh karena sudah tahu tinggal dua player lagi dari Maluku yang tersisa. Yes, betul dan positioning dari Reksa dan Katiri kali ini nampaknya sudah mulai terendus oleh player-player dari Kalsel. Di sini ada Denzel dengan vektornya sudah mulai masuk ke rumah lantai satu dan second floor-nya itu ada satu player dari Maluku. Masih belum terspot juga oleh Denzel. Masih berdansal dan ternyata Katiri berada di luar itu dia spray down ke arah depan. Dan ternyata what happened? Kalsel, Tom, and X yang harus tetek dan terkali ini Denzel harus fokus dulu ke arah depan. Wow, proning shoot dari Maluku. Benar-benar bisa menghantaskan player dari Kalsel dan Tobi yang mau menyelamatkan teman-temannya malah ter-backstep oleh player Maluku. What a nice gameplay. Langsung nih jogetin aja sama Maluku. Kenapa? Karena itu setup yang luar biasa loh. Wow. Ini tiga lawan dua. Tadi duduk kayaknya over confidence ya. Sedikit over confidence untuk masuk langsung ke dalam. Mungkin merasa oh Maluku udah didapetin satu, udah dihitung-hitung lagi. Kayaknya sisa dua nih ayolah raslah. Tapi salah mungkin ya. Setup posisi. Setup posisi Maluku. Satu di bawah, satu di atas. Yang dari atas langsung vaulting ke bawah dan nolong temen yang tadi proning shoot. Wow, gila-gila. Keren-keren gokil. Dan langsung aja ada taunting-taunting dari Maluku. Dan sementara itu di abad temen biru dari seorang Salmon. Wow, langsung saja melanggungan springer depan. Ada satu player dari Korontalo yang juga harus tertekadun. Dan Salmon masih berdansa-dansa juga. Masih nungguin aja player-player dari Korontalo yang akan datang. Langsung set up kembali dilakukan dari Vin kali ini. Berusaha untuk menjaga lobang kematian di sini. Bakal dipasang trap juga. Dilemparkan granat ke arah bawah. Membuat player-player dari Korontalo sedikit panik harusnya. Nice banget set up granat dari seorang Vin. Langsung mendapatkan satu player dari Korontalo. Bakal langsung di-refact terlebih dahulu. Apakah Vin akan langsung rush kali ini. Udah mulai turun ke bawah. Mencari-cari-cari blind spray to the smoke. Menghampiri satu persatu player dari Korontalo. Dan itu di house lower goal terlebih dahulu. Tapi ternyata ada player Korontalo masuk ke dalam sana. Tidak berhasil. Salmon seorang diri kali ini harus clutch. Dan itu dia. Sultra yang lagi-lagi juga harus dipulangkan oleh Korontalo. Korontalo set up yang luar biasa sekali. Ternyata di apartemen di sana di belakangnya. Mereka harus tertekdom beberapa kali. Namun ada satu player yang menyelamatkan untuk Korontalo. Dan pada akhirnya Sulawesi Tenggara lah yang harus berusaha untuk berjuang di next match berikutnya. Wow. Gila ya. Ternyata caster itu kalau ngomong pasif jadinya aktif. Oh. Badi sering-sering aja ngomong. Oh circle-nya pasif. Pasif, pasif. Biar aktif terus. Seru dari awal ya. Oke. Ini kayaknya pasif nih. Tapi tiba-tiba aktif. Aktif ya bun. Oke. Dan sementara itu juga dari Korontong kali ini. Udah mulai melakukan set up. Udah popong smoke juga. Ada geranat lempar. Yang dilempar dari NTB. Ini maka mereka bakal bergeran. Ini mereka bakal bergeran. Bergeran. Abang-abang banget. Bu Sawu masih menahan di beberapa kotak yang ada di kamponnya. Melihat, mencari step-step yang ada di depannya. Kalian ini cowok tampan lagi dan lagi. Harus sabar. Cowok sopan. Oh tampan. Sopan. Kok tampan ya. Wah. Wah. Odidiu. Odidiu. Kuruk dari Jelly. Enggak kok. Enggak. Kan cuma wah Odidiu aja. Iya kan serem kan spekulasi ya. Enggak. Enggak diungkapkan kok. Hanya dalam hati aja. Kecuali gel. Gue tadi ini lagi ladies nih gue bilang. Cewek cantik. Nah baru Odidiu yang kewapa. Oh iya sih. Enggak serem kan ya. Iya sih. Enggak kok. Enggak di ucapin kok tentang aja. Enggak di ucapin. Judgmentnya dalam otak gue aja gak apa-apa. Dalam otak dan hati. Ngejudge dalam hati. Iya kan. Tapi lagi-lagi Kalteng kayaknya langsung retweet aja. Enggak mau terlalu lama-lama. Barang sama NTB tadi ya. Karena mungkin mereka lebih milih untuk objektif mencari tempat. Air yang lusalem jus. Beda ya. Iya kan. Jangan-jangan gue main ke kolam jus. Enggaknya. Gue lagi mikir dari kasut dari tadi. Ya tapi disini kita lihat fight sudah pecah. Antara Sulawesi Barat melawan Sulawesi Selatan. Dan Sulso sudah mendapatkan arah haigur yang enak banget nih. Kalau misalnya dapat vision ke arah bawah tuh ya. Yes. Star Z sudah melihat satu player sudah dipulangkan karena lobby dari Sulbar. Meet you. Akan meet kah dengan Sulso disini. Betanona harus ngeflank kayaknya ya. Karena hardbox disini. Wow Sulawesi Selatan terus. Mengurutkan barrelnya. Harus mendapatkan satu player lagi Betanona sudah dipulangkan karena lobby. Bri apakah langsung di secure kill? Bri diamanin. Diamanin. Diamanin ya. Eits tidak jadi. Dia panik kayaknya dia melihat ada buggy dan mobil di depan. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia masih berdansa-dansa juga. Kayaknya berusaha untuk nge-make sure lagi sih. Nge-make sure kalau misalkan kondisi di sekitar mereka aman dari Sulawesi itu sendiri. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari seorang thinker. Dia bakal langsung kabur aja untuk mengamankan posisinya. Karena sudah menjadi last man standing kali ini. Tidak bisa berbuat banyak. Lebih baik bermain apa ya. Bermain pintar saja. Bermain pintar saja tentunya. Wah karena dia berpikir ya jadi pintar gitu ya. Tingkar. Tingkar. Bisa jadi ya. Untuk Sulawesi Selatan masih aman banget para playernya. Walaupun tadi ada dua yang ter-take down. Pada akhirnya bisa di-revive. Dan mendapatkan tiga kill. Lumayan. Lumayan. Lumayan banget. Daripada gak ada gitu kan. Iya. Soalnya disini kalau kita lihat banyak sekali player-player yang benar-benar barbar. Bermain sangat barbar bisa kita bilang. Dan bahkan kali ini juga ada yang barbar dari seorang roka. Mulai menembakkan satu player dari Bali. Arjen harus tertentuk lemas lemparan granat. Kedua. Ketiga. Untuk melakukan follow up. Zenzen dan teman-temannya langsung saja turun gunung. Gak berani terlalu lama di tempat Arjen. Karena positioning dari Arjen sudah terkunci kiri dan kanan oleh player-player dari Kalbar. Kita lihat saja. Langsung saja banyak sekali granat meledak satu persatu. Tapi Zenzen melakukan counter shoot ke arah Kalbar. Seorang Kalbar di depan sana langsung saja ter-take down. Dan masih saja langsung dimajuin. Itu dia. Close combat yang sangat epic dari seorang Zenzen. Menumpang satu persatu player-player dari Kalbar dan Huffle di atas sana. Berhasil juga menumpangkan seorang Zenzen. Apalagi kali ini dari Kingstar. Bakal dan follow up berusaha untuk meng-cover temannya. Dan tidak bisa bertahan. Lebih lama lagi langsung standing di India Clutch kali ini. Yang langsung saja dihentaskan oleh Kalbar. Kali ini Matan Barat awet dengan 4 player-nya. Dua player aktif dan masih bisa nge-revive sih kata gue ya. Bali sayang banget tadi. Arjen sudah ter-knock out terlebih dahulu. Tiga player ada di arah low ground. Berusaha naik ke arah atas. Tapi sayang sekali tidak bisa untuk menghabiskan player-player dari Kalimantan Barat. Positioning dari Kalbar itu tadi memang lebih unggul sih. Karena tadi ada split juga ada yang di atas bukit ya tadi ya. Betul banget. Ada yang di atas gunung. Jadi kayak angle shoot-nya lebih luas ketimbang kita yang di bawah gitu. Apalagi tadi banyak happy birthday dari arah high ground. Yang dilakukan Kalimantan Barat. Karena tiba-tiba ada sebatu tuh. Betul banget. Jadi itu membuat ruang gerak untuk tim Bali agak sedikit terbatas. Dan sementara itu juga kalau kita geser lagi kameranya. Kali ini ada tim Gorontalo yang cukup berdekatan juga dengan tim Sulsel. Circle-nya mantul ke arah Creeperfields. Lihat begitu ramainya tim-tim dari bagian selatan atau arah jam 6. Betul banget. Ini bagian selatan kalau misalnya rotasi semua. Akan terjadi fight sepertinya di luar zona. Karena kalau misalnya mereka enggak fight. Ini bakal keculik aja. Enak banget ngespray di vehicle gitu kan. Benar. Apalagi kalau misalkan telat masuk. Itu biasanya juga udah ada yang ngejagain jadi satpam zona. Satpam zona. Iya bener. Mau masuk portalnya dibuka dulu enggak boleh. Oh iya bener ya. Ditembakin gitu. Ada bapak-bapak lagi post ronda gitu kan. Laceous gambling. Lagi main catur. Lagi main catur. Suruh bukain pager kan bete. Iya. Lagi fokus loh. Ditembakin ya kan jadinya. Nah itu dia. Dan sementara juga kalau kita lihat ini ada banyak sekali warna-warni tim. Yang masih belum bisa move on dari zona. Ini mereka cuma punya waktu 6 detik untuk bergerak. Circle udah masuk circle kelima. Yes. Dan ini akan berbahaya sekali lihat NTB yang rotasi ugal-ugalan di tengah jalan. Tidak mau berhenti di gas terus menerus dan meledak mobilnya hampir saja meledak tapi belum. Masih ditembakin terus menerus oleh Candice. Uh ternyata tertutup angle shotnya. Ini yang gue bilang tadi kan Jel. Kalau misalnya rotasi gak fight lebih milih untuk cabut ya pasti bakal di spray aja di vehicle-nya gitu. Dua player tadi keculik loh. Bar-bar banget ugal-ugalan di tengah jalan gitu. Nah sementara itu juga kali ini ada tim Papua yang lagi rotasi dan Ghidorah terculik. Ada player-player dari Kalbar yang sudah mulai melakukan setup di mana-mana. Masih ada Ijal, Itnar dan juga Erwan. Ghidorah kayak gak bisa diselamatin bakal dibiarkan bleeding out begitu saja. Ini adalah posisi yang cukup menyulit kan. Karena ini ada di gunung juga. Dan Ijal pun tertangkap kembali di bagian low ground. Itnar kali ini berusaha untuk melakukan counter shoot ke arah depan. Tapi masih belum bisa ada yang menutupi angle shoot dari Eoksi. Betul banget. Ini Kalbar udah dapetin arah high ground dari rekan-rekannya Itnar. Yang ada di low ground. Ini Itnar harus segera bisa rotasi. Dan ternyata sepertinya tinggal Erwan yang bisa diselamatkan. Tapi agak jauh sih. Ini agak impossible. Iya tapi kita lihat seperti apa permainan dan setupnya. Karena tadi granat dari Kalbar Roka by One Gate One Free kan. Iya betul banget. Ini lihat Roka udah ngejagain dari high groundnya. Kalau misalnya Itnar mencoba untuk menyelamatkan Erwan tanpa setup smoke. Ini bahaya. Kita akan lihat seperti apa. Karena dari Kalbar harusnya masih bisa nge-revive. Ada teman-teman yang masih bisa cover. Kalau Itnar sulit. Gidora berada di bawah. Erwan berada di atas. Posisi teman-temannya juga ya open dan sudah meningsoy. Iya betul banget. Ini Itnar lagi-lagi harus sendirian. Gidora udah terlalu low banget HP-nya. Kayaknya gak ada harapan lagi. Walaupun berusaha untuk OTW. Iya betul banget. Gidora gak bisa gak bisa. Itnar Last Man Standing di Papua yang baru saja mendapatkan WWCD. Oke. Tapi kita akan lihat seperti apa permainan dari Last Man Standingnya. Karena mereka masih punya harapan kan ya untuk mempertahankan placement pointnya. Sangat masih punya harapan ya. Betul. Kita kan ada yang tahu kalau misalnya PUBG Mobile ini. Kita kan mainnya survive. Iya. Kalau misalnya survive kita bagus kan. Bisa saja kita chicken. Betul. Walaupun kita Last Man Standing. Eh betul. Sering kok. Sering kali banyak kejadian seperti itu ketika udah terpincang-pincang. Sisa satu, sisa dua. Tapi masih bisa bermain dengan sangat baik. Dengan timing yang sangat tepat. Kali ini ada lagi motor ugal-ugalan datang dari seorang Gorontalo. Dari sebuah tim Gorontalo. Candice mau kemana kamu? Itu open sekali dan langsung saja dipulangkan oleh Papua. Itnar ya. Walaupun dia berusaha atau berjuang di luar zona. Tapi dia sempat langsung nge-shake-rish satu kill tadi. Kalau gak salah itu namanya. Siapa sih tadi? Pokoknya dari Gorontalo. Iya betul. Dari Gorontalo. Satu player Gorontalo yang berusaha untuk ngumpet tadi. Betul. Ketauan sama Itnar. Betul ketauan. Karena juga posisinya open sekali. Gak punya setup dan itu dia. Tim-tim yang masih bertahan kali ini masih ada 10 tim juga. Banyak sekali tim yang masih berusaha. Itnar pun sudah bisa bertahan lebih lama lagi. Harus dipulangkan juga. Sementara dari Humble masih bisa melakukan revive posisi. Mereka masih belum masuk ke dalam zona. Ini Kalteng kayaknya udah gak sabar. Andrew langsung pengen maju aja. Karena sudah merasa satu orang udah kenok nih. Gue majuin ya. Iya ibu-ibu beli beras. Ayo kita ras. Tapi Andrew hati-hati loh. Dia seorang diri aja. Backup dari temannya harusnya agak jauh berada di belakang. Itu lihat teman-teman dari Kalteng agak jauh dari belakang. Dan Andrew berusaha untuk melakukan spree cara depan membuka badannya. Tapi malah Andrew yang nyangkut di pohon. Hampir aja kan. Hampir-hampir. Tapi kali ini dari Andrew berusaha untuk mencari kembali di depan sana ZNK. Dengan teman-temannya harus nyusul. Dan itu kayaknya kan udah, udah ya? Udah selesai ya? Eh, belum ya? Belum. Sebentar. Kenapa saya halu? Tarik. Udah, 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 udah. Sulteng kan? Sulteng bener, bener, bener. Telat kill fits-nya. Makanya ada tadi nungguin. Berarti udah, udah backup. Teman-teman dari Kaltengnya itu nge-backup dari sisi lain. Jadi dijepit kiri dan kanan gak bisa kemana-mana. Dan itu dia. Dan kali ini Sulawesi Selatan sudah mendapatkan ke arah high ground-nya. Melihat ke arah bawah. Mencari informasi. Di sini Star Z. Mendapatkan satu player lagi tentunya. Dari Kalimantan Barat kah? Iya, betul banget. Oh, Kalbar Aeoksi ya? Aeoksi tadi. Kalbar sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan ini Kalteng berusaha untuk mengambil satu buku batu yang luar biasa. Star Z melihat satu player. Ada Roka di depan sana. Tapi kena Molotov. Hati-hati. Jangan terlalu dekat dengan Molotov lagi. Molotov terbakar. Tetapi Roka melihat ini peluang yang sangat bagus. Untuk mendapatkan satu player dari Sulawesi Star Z. Wah, ini bahaya banget nih. Kalau misalnya Star Z gak diselamatkan. Ya berarti Sulawesi kekurangan pemain. Udah pas sih. Gitu. Karena ini juga udah tersisa enam tim. Memang semakin kecil circle-nya. Semakin banyak kehilangan player. Memperkecil chance kita untuk mendapatkan Winner-Winner Cikindana. Lihat itu Kalteng. Wah, atraksi yang sangat berbahaya saudara-saudara. Eh, eh, gak cukup gasnya. Ayo coba lagi. Coba lagi di gas. Bagi Cicak ini penting banget dipakai untuk di Miramar loh. Iya. Walaupun selama mengambil harga-harga. Atraksi berbahaya. Atraksi berbahaya. Sirkus. Iya, makanya. Dan kali ini juga kalau kita lihat. Sementara tadi Kalteng lagi sibuk atraksi yang berbahaya. Tim-tim lain masih sibuk juga berusaha untuk mendapatkan tempat terbaik. Ini adalah zona yang cukup menyebalkan juga di bagian Craterfield. Ada gunung-gunung yang agak sulit ditempuh. Karena pergerakan mereka terbatas ya. Untuk naik ke atas bukit itu susah. Dan ternyata I'm Shoot. Mendapatkan positioning sangat enak sekali di bagian high ground. Bersembunyi di belakang. Gak bisa kemana-mana dari player-player dari sulit. Bakal dikunci pergerakannya gitu aja. Oh, 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 oh. Terus menerus ditembakin. Ada sedang smoke. Gak bisa kemana-mana. Pintunya cuma ada satu. Gak ada tutupannya lagi. Dan ini dia. Kita lihat sulit. Bagaimana cara sulit bisa survive. Gak bisa kemana-mana. Benar-benar dibombardir abis-abis. Dan wine bahkan sudah mulai turun ke arah mobil sini. Bakal dilemparkan granat. Satu. Langsung diganti senjatanya. Dan granat yang belum meledak. Apakah bakal connect? Itu dia spread on. Karena depan hope. Dan teman-temannya granat yang sudah mulai meledak. Mendapatkan Shiano dan juga Valros. Dan ini dia. Wine yang akan menyapu bersih player-player dari sulit. Tapi hope. Masih dengan harapan terakhirnya berada di belakang bagi. Tidak terlihat. Menjadi ninja. Menumpangkan seorang wine. Wow, what a nice gameplay. Tapping-tapping dari Gyo juga dari belakang. Berusaha untuk menumpangkan player-player dari sulit. Tapi masih belum bisa terlalu jauh. Ini Gyo dapat banget high ground yang enak tuh. Lihat. Lihat langsung nge-tapping-tapping. Mini 14-nya. Tentunya karena bawah. Ini Gyo udah di zona. Dapat high ground. Luas banget visionnya. Tapi ada satu airdrop yang bakal turun. Siapa yang mendapatkannya? Akan mendapatkan reset dari Setrobokop mungkin. Bener banget. Itu bakal menjadi modal yang cukup bagus ya. Kalau misalkan nanti mau melakukan close combat di circle-circle terakhir. Tapi lihat positioning-positioning tim-tim yang berada di high ground. Bener-bener enak banget. Visionnya luas sekali. Dan setup dari Kalteng ini cukup enak. Dia berada di sebuah celah. Tapi hati-hati. Ada NTT di belakang dari Kalteng. Yes, kalau misalnya NTT yang mau naik ke arah Kalteng malah diambil disini. Tuh, tapping-tapping mini lagi dari seorang Gyo. Luar biasa. Kena satu player. Dan rules juga di belakang karena lobby. Luar biasa Gyo. Tapping-nya enak banget ya. Tapi kayaknya gak dapet di Gyo-nya deh. Gyo-nya masih nol. Mungkin ada terparti. Mungkin ada terparti ya. Terparti sih bisa jadi. Yes, karena killing fit-nya juga terlambat. Dan ternyata Roka menggocek kiri-kiri kanan Gyo. Berusaha untuk men-tapping-tapping masih belum dapet juga. Dan kali ini berusaha untuk mencari kemen. Eh kok hilang? Tadi ada di situ. Kok hilang? Eh kok hilang ya kan. Dan masih kembali lagi Gyo disini. Berada di Bukit Tertinggi. Ini paling enak banget posisi Gyo. Yes, apalagi masih zona, Jel. Iya, itu dia. Cuma nanti kita lihat zonanya kemana. Kalau zonanya gak ke Gyo. Udah, Gyo mau gak mau harus nyawa parasut baru. Nah itu. Kalau gak parasut baru kenok kayaknya. Bener. Tapi untungnya teman-teman dari Kaltara masih berada di posisi lain gitu. Seenggaknya kalau misalnya dia kenok pun masih ada kemungkinan. Bisa cikain lah ya. Bisa cikain. Tapi win atau wine yang tadi sempat kena tadi spray sama Sulsel kalau gak salah ya. Yang di dalam kompon tadi Sulsel. Sulut. Sulut ya? Sulut. Sulut ya. Masih bisa diselamatkan ternyata. Bener. Dan ini dia Inari bakal berusaha untuk mengokang granat pertama. Roka masih berada di blue zone. Gak bisa maju. Masih bisa mengandalkan healing aja. Dan itu dia Roka sudah mulai bangkit. Berhasil melakukan healing spray. Wow, one of nice shots again and again dari Roka. Tapi backup dari Gio langsung saja menumbangkan seorang Roka. Oh Gio masih punya berapa vikal? Satu vikal tadi ya. Yeah. Babu Sao spray tinggal ada ZNK dan Enryu. Ini bahaya banget. Tapi Babu Sao masih bisa direvive oleh ZNK. Dan tepunya di atasnya. Ini masih terlihat Gio dari Kaltara. Ingin turun. Berusaha. I'm shot. Dengan low HP-nya langsung menggunakan first aid. Agar tidak mudah ternot nantinya. Gio mau gak mau tabrak. Oh Gio sudah dapat zona lagi tapi high ground. Itu di sebelah kiri. Gio. Oke dan Gio pun sudah mulai melihat ada mobil-mobil yang bergerak dari Kalteng. Akan berusaha untuk melempar granat. Yang pertama akankah on point then? Wow. Ternyata bukan dari granatnya Gio. Ternyata malah dari tembakan. Arah belakang ada NTT yang siap untuk melakukan backstep. Potter benar-benar berbahaya berada di belakang. Tapi Gio akan berusaha untuk memanfaatkan momentum ini. Untuk menjadi orang ketiga. Lemparan granat yang pertama kembali dilontarkan. Harusnya akan memberikan pressure yang begitu dalam kepada tim Kalteng. Uh splash damage. Yang begitu sakit lemparan kedua. Lagi-lagi dilempar. Potter masih bertahan di belakang smoke. Dan Gio akan berusaha membakar kembali. Lari-lari-lari dibakar mobilnya. ZNK mulai terlihat nampaknya tapi Gio hati-hati. Itu masih ada Potter di dalam asap. Berusaha 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 di smoke. Mau Potter masih bisa bersembunyi di belakang sebuah obstacle. Dan ZNK pun tertangkap oleh Kalteng. Last man standing. Harus melakukan clutch. Tapi masih pelan-pelan bersabar. Bersabar di belakang bagi. Menunggu player-player dari Kaltara untuk terlihat. Tapi itu dia. Tembakan dari Kaltara yang begitu tajam. Dan masih ada Potter di belakang asap. Ini dia. NTT versus Kaltara. Last man standing dari NTT. Apakah bisa survive? Sudah boleh di jepit, di gunting jiri dan kanan. Winner, winner, chicken dinner. Winner untuk tim Kalimantan Utara. Ini luar biasa banget. Kaltara dari awal-awal dia mendapatkan bukit. Seperti Gio di atas. Itu mereka sudah mendapatkan zona. Dan mendapatkan vision yang enak banget. Gio bisa kasih informasi ke bawah. Dan Gio juga...